Kelarutan MgCO3 dalam air dapat ditingkatkan dengan menambahkan HCl ke dalam larutan. Sebab dalam larutan, ion Mg2 plus bereaksi dengan ion Cl- membentuk MgCl2. Kita pinjau untuk pernyataan yang pertama, MgCO3 ditambahkan dengan air itu akan menghasilkan MgOH 2x ditambahkan dengan CO2. Nah, lalu MgCO3 ditambahkan dengan HCl, maka akan menjadi MgCl2 ditambah dengan H2CO3. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa melihat antara kelarutan di dalam air dan kelarutan di dalam HCl. Sebab yang awalnya itu adalah MgCO3, reaksi dengan air dan HCl. Nah, dalam hal ini tidak ada pengaruh dari ion senama. Nah, jika ada pengaruh ion senama, maka kelarutannya akan lebih kecil. Nah, dalam hal ini MgCO3 baik kation Mg2 plus maupun anionnya yaitu CO32- bereaksi dengan H2O dan HCl tidak ada pengaruh ion senama. Maka, kita tidak dapat membandingkan kelarutan dari MgCl3 yang dilahutkan dalam air dan dalam HCl, maka pernyataan pertama merupakan pernyataan yang kurang tepat. Lalu, untuk pernyataan yang kedua, lantan ion Mg2 plus ditambah dengan ion Cl- akan menghasilkan MgCl2. Nah, ini merupakan larutan yang elektrolit. Jadi, ketika pembentukan, maka MgCl2 akan dibentuk dari ion-ionnya, yaitu Mg2 plus dan 2 Cl-. Nah, pernyataan kedua merupakan pernyataan yang benar. Dari semua pernyataan, pernyataan pertama merupakan pernyataan yang kurang tepat dengan pernyataan yang benar. Maka, jawabannya adalah D.